Hai Alright, so welcome to today's video Okay, hari ini macam memang membaca dalam title I will do a makeup look without foundation So, makeup look untuk hari ini adalah untuk mereka yang mungkin kekurangan masa untuk bermakeup ataupun kamu mau kaedah makeup yang cepat dan boleh protect kamu punya skin dalam masa yang sama Dan kamu mesti tengok ini video sampai habis because today I will announce the winner for giveaway my previous video Without further ado, let's get started So, what do we need to do first is of course For me, I need to click on my hair supaya tidak mengganggu kita punya makeup Yes and sebelah itu First thing first, of course, kita kena pakai skincare So first, saya akan gunakan Origins Mega Mushroom Relief and Resilient yang ini Soothing Treatment Lotion dia khas untuk orang yang kalau muka kamu berparut jerawat ataupun ada jerawat yang warna merah begitu kan dia jerawat aktif kulit kamu merah-merah sensitif seperti saya sangat selesai pakai ini so ini biasanya saya pakai hari-hari moisturizer yang ini selepas itu treatment sudah menyerap dalam kulit baru saya pakai ini you can use your hand kamu boleh guna brush but for me I like to use my hand my hand saya akan pakai primer tadi saya sudah pakai moisturizer so to proceed I will use primer daripada Nip and Flat primer with it and then kena tunggu dalam few seconds to proceed first best is siapunya ini daripada ESTA saya rasa siapa yang ada follow saya punya Instagram kamu semua saya selalu post pasal Nissan Screen ESTA with SPF 50 sama juga you just need to put the right amount so saya akan guna jarisnya saja for this one biasanya kalau saya apply sunscreen di muka memang saya akan guna jarisnya saja kalau kamu nampak lensik itu because saya sudah kasih kurang sepenya lighting concealer yang ini daripada Wet n Wild so saya akan letak saya punya concealer di sini saya akan guna Beauty Blender but saya tidak akan guna semua dia punya area di sini saya akan guna yang di tip dia saja so cara untuk apply dia pun jangan tekan kuat-kuat saya punya dark circle dia bermula daripada sini tau tepi ujung tepi hidung tuh jadi ya that's my struggle that's my struggle alright so saya biasa akan letak concealer juga di sini face powder pastikan kamu pakai yang ada SPF saya akan dahulukan letak yang di bawah matanya dulu bronzer yang saya pakai ini daripada Tarte this one oke saya akan ambil brush yang begini Chiroushiki and now we proceed with my eyebrow so eyebrow yang saya akan pakai is daripada Cyber Color jangan jangan try to draw di kawasan yang tidak boleh keningkang orang tuh guna eyebrow powder eyebrow mascara astaga paling paling best this part when you see your eyebrow lifted blush yang saya pakai ini daripada Milani ini ini Very Amour 03 kamu nampak hasilnya hmm i love it oke eyeshadow yang saya pakai ini daripada Huda Beauty warm brown obsession yang macam begini kalau kamu perasan saya punya eyeshadow semua kecil-kecil dia punya palette because of why sebab saya suka bawa saya suka eyeshadow palette yang kecil-kecil begini supaya senang bawa so pigi mana-mana if I have a job di luar di mana-mana so I can bring them easily dan jumat ruang brown yang sangat-sangat natural di sini di bawah nih saya pakai brush yang kecil and saya akan apply di sini try to kasih kasih enhance to bentuk eyelid and then don't forget to put under your eyes saya kalau macam saya pakai makeup natural atau yang nipis-nipis saya suka letak eyeshadow di all over my eyes I mean not all over my eyes I mean yang di under eye itu saya akan coba um letak di keseluruhan under eye itu begini oke and then saya akan guna yang ini gelap sikit di sini for my outer corner I'm just gonna put yang begitu-gitu sejak yang simple-simple sejak yang penting dia nampak gitu dia punya dia punya um hasil eye pencil yang ini daripada eyeliner to go daripada Sephora ini ini called brown natural saya akan letak di bawah oke so i'm gonna putih under eye juga sikit just to make my eye eyes look bigger a bit okay okay after that saya akan pakai mascara mascara yang saya pakai ini daripada karb which is my favorite mascara okay just apply like normal kind of method lipstick okay right now saya akan pakai yang ini mawar rose lip and cheek serum which is dia boleh berubah color to pinkish type of color tapi setelah berapa suka letak terlampau banyak because dia boleh menjadi color yang terlampau terang kalau kamu letak terlebih banyak so kamu letak sikit sejak saya lupa pakai i need to use this this is start cosmetic high performance setting spray lupa i think i need to shake do i need to shake? shake well okay alright so dia macam ada bau ubat biar dia menyerap di kulit alright so this is our look today the makeup look without foundation so i hope you guys enjoy this video kamu boleh try ini di rumah if you guys want to look more natural ataupun kamu mahu lebih senang dan cepat kamu boleh try di rumah and ya if you have any questions atau komen mengenai ini video atau ini makeup look hari ini kamu boleh komen di bawah dan macam yang Kion janjikan Kion akan umumkan giveaway winner untuk yang previous video satu orang pemenang saja tiga dia akan mendapat real sleeping mask dan juga satu pasang eyelashes daripada Kion Shop dan satu free gift applicator oke siapa pun menang dia drumroll oke the winner is goes to Natalie M. Bownew oke so this is dia punya ini dia punya Facebook so Natalie M. Bownew please DM komen di bawah so i can contact you to pass you your gift so yes thank you so much for joining this giveaway i appreciate it so much and thank you so much untuk kamu orang yang sudah menonton video sampai hujung so itu saja untuk hari ini don't forget to subscribe untuk kamu yang baru dan jangan lupa untuk klik notification bell yang ada di bawah supaya kamu sentiasa update untuk video giveaway yang seterusnya and then don't forget to comment and share this video and thank you so much you guys and i'll see you in the next video bye